Hi everybody, welcome back again di Old Coin Update. Thank you so much untuk mampir di video ini. Teman-teman, saya juga pengen ucapin thank you buat teman-teman yang sudah kasih komen di video terakhir. Sorry banget karena nggak semua coin bisa saya bahas pastinya. Tapi saya lihat di sini yang menunjukkan excitement-nya adalah dari XRP Army. Jadi kita akan bahas dulu untuk XRP. Dan di video kali ini kita akan bahas dari perspektif investment dan juga trading. Jadi buat yang trading atau yang trader, bisa juga untuk mencari mungkin sedikit referensi analisa melalui yang saya share di video ini. Nah by the way guys, before saya start, saya melihat juga tadi ada beberapa yang request kayak Matic, kemudian Solana. Ya Solana mungkin dengan kasus terbarunya. Nah by the way, kemungkinan next-nya akan saya bahas adalah si Matic. Karena Matic ada potensi kabar baik ya. Jadi mungkin kita bisa melihat opportunity dari sekarang sehingga bisa decide ya. Kira-kira gimana nih kita akan men-treat si Matic tersebut. Oke, nah untuk video kali ini kita akan start dari beberapa kabar baik yang ada pada Ripple. Jadi ini adalah alasan yang penting menurut saya untuk kita sebagai investor tetap mengikuti perkembangan atau update. Nah ini adalah satu update yang menurut saya sangat penting buat teman-teman XRP Army yang berencana untuk invest jangka panjang. Ripple itu mengumumkan bahwa ada pertumbuhan yang mencapai rekor terbaru untuk transaksi yang sukses mungkin daripada ODL technology daripada si Ripple. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti on-demand liquidity itu adalah produk daripada si Ripple atau XRP. Dimana produk ini itu sebetulnya memudahkan kita sebagai penggunanya untuk bisa transaksi secara cepat ya antar negara. Jadi sebetulnya ini secara nggak langsung menggantiin fungsi daripada remittance yang ada di perbankan. Karena kalau misalnya teman-teman bayangkan kalian misalkan bekerja ya ada saudara atau mungkin adik atau siapa yang bekerja misalkan di luar negeri. Kayak misalnya di Australia. And then dia mau ngirim uang nih misalkan ke Indonesia. Dan dia melalui yang namanya perbankan. Itu biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari kerja untuk proses transaksinya bisa settle. Dalam arti uangnya nyampe ke Indonesia. Nah, dengan produk daripada on-demand liquidity itu prosesnya dipercepat. Jadi si teman kita atau saudara kita dari Australia itu melalui perbankan. Misalnya dia pengen ngirim sejumlah uang dengan Australian Dollar misalkan. Nah, prosesnya itu menggunakan on-demand liquidity. Maka saldo tersebut akan di-convert dulu mungkin menjadi XRP. Dan XRP-nya diproses. Dan kita tahu XRP itu adalah transaksi yang bisa dibilang sangat singkat ya. Proses transaksinya itu sangat cepat. Bahkan hitungan detik kalau saya tidak salah. Dan akhirnya set nyampe lah di negara kita. Uh, langsung nih prosesnya langsung beres ibaratnya ya. Langsung terjadi settlement. Dan otomatis lebih cepat. Which is perbandingannya jauh. Tadi 3-5 hari ini jadi cuma beberapa detik. Kemudian yang pasti dari segi biaya lebih murah. Karena setahu saya kalau biaya remittance itu transaksi antar perbankan dari luar negeri. Itu kenanya lumayan mahal ya. Biayanya ya lumayan mahalnya berapa puluh ribu gitu ya. Nah terus. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi kayak gini. Ini berarti Ripple kemungkinan nanti akan berkompetisi ya dengan Chainlink. Karena Chainlink itu kan kerjasamanya sama Swift. Dan Swift Code itu juga dipakai juga untuk transaksi perbankan antar negara. Jadi mereka berdua akan beradu nih. Kalau kita lihatnya ya. Between Chainlink dan juga Ripple. Jadi kalau misalnya kalian pengen kita bahas Chainlink juga. Why not? Nanti akan saya coba untuk lihat ya. Nah kemudian kabar baik ini berlanjut ke Bank of America yang berencana mau berpartner dengan Ripple. Karena produk ODL service yang ditawarkan oleh si XRP tadi. Jadi ini adalah satu kabar yang sangat positif dan merupakan mass adoption ya terhadap fungsi daripada kripto. Jadi kita nggak ngomongin kripto itu sebagai sekedar sarana untuk yang namanya gain capital aja. Tapi memang ada teknologi di belakangnya yang bisa membantu solving the problem. Nah disini ada beberapa pernyataan. Saya mungkin akan bacakan yang pentingnya ya. Jadi saya tanyakan. I asked him. American companies were waiting on the sidelines. Blah 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 blah. And he said Bank of America stands to gain really big when the settlement happens because Bank of America is going to have a huge competitive advantage over their competitors by using ODL on the marketplace. Jadi Bank of America is a huge partner of Ripple so Brad is very very bullish. Jadi ini udah kabar yang menurut saya bukan kabar lagi tapi udah merupakan sebuah hal yang cukup positif buat kita para XRP Army. Kalau teman-teman believe dengan XRP kalian believe dengan project long termnya dia. Believe dengan service yang ditawarkannya dia. I guess ini adalah sebuah terobosan yang cukup positif ya. Bank of America memberikan pernyataan yang bisa dibilang menjadi sebuah awal lah dari partnership between mungkin XRP dengan beberapa perbankan lainnya gitu. Karena setelah saya memang di bank-bank luar negeri kayak kemarin di Jepang itu udah pake servicenya si XRP. Kemudian Dubai juga udah menawarkan untuk XRP udah lalu pindah kantor aja daripada ribet urusan sama SEC kan ibaratnya gitu. Nah kemudian kita berlanjut juga ke salah satu update yang menurut saya cukup penting dan saya cukup yakin teman-teman semua disini pengen tau gimana kabar perkembangan daripada kasus SEC terhadap Ripple. Nah satu update terbaru adalah SEC itu punya support sekarang jadi dia seperti Ripple yang mendapatkan support atau backup yang dinamakan dengan amicus brief dimana Ripple total itu sudah mengumpulkan lebih kurang ada 14 support yang siap membackup XRP atau Ripple. Mungkin memberikan pernyataan bahwa XRP itu bukanlah securities dia ini adalah cryptocurrency atau aset crypto ya. Nah kemudian SEC itu punya satu backup atau satu yang men-support dinamakan dengan Accredify sekarang dikenal dengan nama Invest Ready ya. Itu gagal men-submit formal amicus brief by stipulated deadline. Nah anggapannya sekarang kalau kita bisa bilang untuk case yang sedang berjalan SEC itu gak ada backup gak ada support tapi Ripple itu punya backup atau support dan ada 14 company total yang siap men-support XRP atau Ripple. Which is ini adalah sign yang cukup positif ada potential Ripple bisa menang dari persidangan melawan SEC. So let's hope and pray for the best lah buat XRP Army dan para investor. Nah berbicara soal invest kalau teman-teman berpikir apakah ini udah saatnya ideal untuk beli. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari time frame daily well you guess ya kita bisa ngeliat harga saat ini berada di level yang dekat sekali dengan major supportnya. Dan itu di kisaran 0,3 dollar which is resikonya kalau misalkan harga turun itu adalah sekitar lebih kurang 17%. Meanwhile potensial upside-nya kalau misalnya Ripple sukses menang lawan SEC ya beberapa ratus persen lah ya istilahnya ke atasnya gitu. Nah kalau misalnya kita ngeliat based on pergerakan beberapa waktu lalu sebetulnya XRP sempat membentuk sebuah trendline yang akhirnya sudah berhasil di break. Tapi karena dorongan dan tekanan daripada Bitcoin juga akhirnya menyebabkan XRP kembali terkoreksi. Dan pada akhirnya kita testing lagi ke level major supportnya dia. Jadi kalau kita lihat posisi XRP saat ini sebetulnya slightly better tapi nggak bagus-bagus banget ya. Karena berdasarkan tekanan selling pressure yang ada di sini itu XRP masih berada di bawahnya. Dalam artian belum ada cukup demand untuk ngangkat harga XRP. So kalau misalnya teman-teman mungkin mempertimbangkan as an investor bisa aja istilahnya melihat harga saat ini menurut saya sebagai fly sale. Oke kira-kira gambaran saya mungkin kalau untuk investor lebih kurang itu. Karena memang faktor yang cukup membuat kita semakin confident untuk berinvestasi di Ripple. Apakah kalian yakin? Yaitu adalah update perkembangannya. Kayak gimana dia partnership kemudian gimana dia diakui oleh company-company yang betul-betul istilahnya konvensional. Dan melihat apakah teknologi XRP itu bisa dipakai. Dan saya rasa itulah reason paling kuatnya. Dan the next reason ya adalah XRP saat ini sudah mulai menunjukkan adanya potensi menang melawan SEC. Dan udah dari beberapa minggu atau waktu lalu lah ya kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita ngomongin sedikit dari sisi trading. Jadi kalau misalnya teman-teman yang investor lagi nggak pengen trading ya mungkin nggak perlu lanjut nonton sampai selesai. Nah ini akan saya bahas dari sisi trading. Oleh karena itu saya akan kosongkan chart terlebih dahulu. Nah kita akan start untuk analisanya dari time frame yang 4 jam. Yang perlu kita note adalah di bagian bawah ini adalah level terendahnya so far selama beberapa pekan terakhir. Oke dan untuk di bagian atasnya ini sebenarnya terdapat area strong high atau strong resistance. yang selama ini menyebabkan XRP itu ter-reject beberapa kali. Jadi kalau kalian bisa lihat seperti ini. Nah untuk memperjelas ya nanti pada prosesnya mungkin saya akan ajak teman-teman sedikit mampir ke Discord group. Karena kita ada sempat berikan update terakhir pada pergerakan XRP. Nah saat ini yang kita lihat pada XRP adalah ada potensi XRP bisa testing terhadap high level di kisaran 0,4 dolar ini. So for now kalian bisa nge-tag area 0,4 dolar sebagai salah satu area yang bisa dikonsider sebagai strong resistance-nya ya. Jadi seumpama harga mencapai level tersebut either kita bisa mempersiapkan untuk melakukan short position pada XRP atau mungkin ya kita expect terjadi breakout ya. Kalau misalkan ditanya pilih mana ya saya pasti lebih pilih XRP breakout supaya dia positif gitu. Tapi kembali lagi melihat dari tren yang sedang berlangsung pada market kripto secara keseluruhan overall kita tahu bahwa saat ini mungkin cukup sulit untuk market totally bisa bullish. Nah mungkin dengan sentimen positif yang ada pada berita-berita tadi bisa ngangkat harga XRP. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana? Ya kita nggak tahu apakah ternyata mentok-mentoknya kembali lagi di 0,4 dolar di mana sebelumnya terdapat beberapa kali rejection di sana. Oke jadi itu perlu di note. Nah untuk mendapatkan detail istilahnya untuk kita melihat apakah di sini ada opportunity betul-betul opportunity untuk melakukan transaksi pada XRP. Saya mungkin akan ajak teman-teman sedikit mampir ke Discord group. Jadi sebelumnya kita sempat discuss sama teman-teman. XRP itu sempat flat. Membentuk semacam triangle pattern. Tapi di sini saya sempat sampaikan jika mengacu pada bigger time frame which is 4 jam yang tadi kita bahas. XRP posisinya sedang berada dekat dengan major resistance-nya. Sehingga very likely harga bisa ter-reject kembali. Nah untuk XRP posisinya kemudian ya beberapa saat setelahnya itu terlihat seperti ter-fake out. Dia break and then pull back. Bukan pull back lagi tapi dia break dan akhirnya turun sangat signifikan sehingga kita bisa asumsikan bahwa pada saat itu terjadi yang namanya trend reversal. Nah mungkin untuk yang nggak gitu paham ya maksudnya trend reversal yang dimaksud yang mana? Nah ini teman-teman ya. Jadi kita melihat di sini sebelumnya ada sebuah uptrend, penguatan, dan kembali testing ke level strong resistance yang tadi kita sempat mention. Nah kemudian di level tersebut itu terjadi yang namanya break ya. Break sehingga dia semacam patah trend. Dan anggapannya seperti gimana yang kita bilang bahasanya ya. Ya mungkin patah trend lah ya. Dari yang tadinya higher high, higher low sequence itu kemudian berubah menjadi yang namanya lower low. Dan kemudian berpotensi menjadi semacam lower high. Nah cuman setelahnya kita melihat harga kan cenderung tersideways. Nah yang perlu kita note adalah apa yang menyebabkan harga ini turun. Mungkin bisa faktor fundamental, tapi kalau kita lihat based on price action only, kita bisa melihat di area ini, itu terdapat trigger yang menyebabkan XRP pada akhirnya turun dengan kecepatan yang sangat signifikan. Sehingga break atas area support terakhirnya yang sempat dipertahankan. Nah setelah itu harga tersideways, kembali testing, terhadap level di sini, dan akhirnya rejection kembali terjadi. Nah rejection yang berikutnya itu lebih powerful, sehingga dia break dari lowest price pergerakan sebelumnya. Dan dari sini, kita bisa berasumsi atau mempertimbangkan bahwa posisi XRP itu masih dominan dengan sellersnya. Oke? Masih dominan dengan sellersnya. Nah, satu lagi tambahannya adalah kita memiliki area resistance juga di sini, which is dikonsider sebagai area supply juga, karena at the same level kita melihat ada rejection kembali berlanjut sehingga XRP itu create yang namanya lower low. But, pada posisi saat ini, kita bisa sedikit mempertimbangkan ya bahwa posisi harga itu sudah berhasil break dari level tersebut. Anggepannya, area supply di sini mungkin tidak memberikan impact yang sangat signifikan. Kita sempat lihat tadi ada sempat penurunan atau rejection, but then harganya langsung recovery sangat signifikan. Artinya di situ ada niatan para buyers untuk mempertahankan momentumnya saat ini dan bisa disupport juga dengan yang namanya exponential moving average 21 ataupun 55. Karena kalau kita lihat di sini, EME itu sudah terjadi yang namanya bull cross. Nah, posisi EME saat ini berfungsi sebagai support, Jadi kalau seumpama harga kembali testing ke level itu, itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Mungkin yang hendak melakukan long untuk scalping. Yang perlu dinotis adalah, ingat teman-teman, di atasnya kita punya area tembok yang lumayan kuat yang menyebabkan ini terjadi U-turn. Kemudian, agak lebih di atasnya lagi, kita juga punya area resistance yang sangat strong dan itu di kisaran 0,4 dolar. Terjadi rejection sebanyak 3 kali. So, I guess kita musti waspada kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan long pada XRP, mungkin bisa dikonsider untuk taking profit sebagian pada level tersebut, baru kemudian kita mencari opportunity untuk melakukan short. Barangkali kita mendapatkan reaksi dan akhirnya rejection kembali terjadi. Oke? Nah, sementara itu teman-teman, mungkin satu tambahan lagi adalah, kalian juga bisa lihat di sini sebetulnya ada potensi terbentuk semacam ascending triangle pattern. So, kalau misalkan posisi kita membentuk ascending triangle pattern, maka ada possibility kita bisa melihat XRP mungkin back to bullish dan bahkan close di atas 0,4 dolar. Apalagi berhasil close di atas time frame 1 jam, kayak 4 jam atau daily, itu bakal positif banget. Bener-bener positif untuk XRP bisa kembali testing ke level-level yang di atasnya, seperti 0,5 dolar. Oke? Nah, sementara untuk mungkin pembahasan seputar price action untuk teman-teman yang berencana untuk trading, mungkin itu yang bisa diperhatikan untuk saat ini. Nah, mungkin sedikit lagi, satu tambahan sebelum saya tutup, kalau kalian lihat based on time frame yang lebih kecil, seperti di 15 menit, kita mendapati area semacam area demand ya, kita bisa consider, karena dari level tersebut, kita mendapatkan reaksi yang lumayan masif ya pada XRP. Walaupun nggak masif, masif banget, tapi terjadi break itu menandakan bahwa ada kelebihan permintaan dibandingkan dengan supply yang tersedia. Jadi, perlu diingat teman-teman ya, kalau supply terbatas, atau istilahnya barang-barang seperti barang-barang yang bisa dibilang limited edition, tapi yang mau banyak, harga pasti akan cenderung naik. Oke? Nah, kira-kira seperti itu mungkin untuk update saya seputaran si XRP ini. Jadi, kalau misalnya nanti kita nggak dapetin semacam pullback, dan kalian mungkin considering untuk manfaatkan, ya feel free. Tapi sekali lagi saya sampaikan, segala resiko itu pertimbangan masing-masing, dan mudah-mudahan teman-teman di sini, sebelum eksekusi, bisa melakukan analisa personal atau mandiri terlebih dahulu. I think that's it from me. Thank you very much, teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dan masih nonton sampai selesai, berarti kalian suka dong dengan apa yang saya deliver di video ini, make sure kalian smash the likes button-nya, dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian baru pertama kali nonton video di YouTube channel saya. I see you guys again in the next update. God bless everyone, and have a nice day guys. Bye-bye.